Mujadid Media Assalamualaikum, sahabat Mujadid Media yang dirahmati oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini, Mujadid Media akan menceritakan kisah dinasti Aglabiyah Dinasti Ablagiyah adalah salah satu dinasti Islam di Afrika Utara yang berkuasa selama kurang lebih 100 tahun Dari 800 sampai 909 Masehi Wilayah kekuasaannya meliputi Ifriqiyah, Algeria, dan Sisilia Dinasti ini didirikan oleh Ibnu Aglab Pemimpin yang pernah memimpin dinasti Ablagiyah berjumlah 11 orang Yang pertama, Ibrahim I, Ibnu Al-Aglab 800 sampai 812 Masehi Yang kedua, Abdullah I Dari tahun 812 sampai 817 Masehi Yang ketiga, Diyadatullah Dari 817 sampai 838 Masehi Yang keempat, Abu Iqlal Al-Aglab Dari 838 sampai 841 Masehi Yang kelima, Muhammad I Dari 841 sampai 856 Masehi Yang keenam, Ahmad Dari tahun 856 sampai 863 Masehi Yang ketujuh, Diyadatullah II Dari 863 Masehi Yang kedelapan, Abu Ghoshanik Muhammad II Dari tahun 863 sampai 875 Masehi Yang kesembilan, Ibrahim II Dari tahun 875 Masehi Sampai 802 Masehi Yang kesepuluh, Abdullah II 902 sampai 903 Masehi Yang kesebelas, Diyadatullah III Dari tahun 903 sampai 909 Masehi Ablagiyah memang merupakan dinasti kecil pada masa Abbasiyah Yang para penguasanya adalah berasal dari keluarga Bani Al-Aglab Sehingga dinasti tersebut dinamakan Aglabiyah Awal mulai terbentuknya dinasti tersebut Yaitu ketika Baghdad di bawah kepemimpinan Harun al-Rashid Di bagian Barat Afrika Utara Terdapat dua bahaya besar yang mengancam kewibawaannya Yang pertama dari dinasti Idris yang beraliran Siah Dan yang kedua dari golongan Khawarij Dengan adanya dua ancaman tersebut Terdoronglah Harun al-Rashid Untuk menempatkan bala tentaranya di Ifriqiyah Di bawah pimpinan Ibrahim bin Al-Aglab Setelah berhasil mengamankan wilayah tersebut Ibrahim bin Al-Aglab mengusulkan kepada Harun al-Rashid Supaya wilayah tersebut dihadiahkan kepadanya Dan anak putranya secara permanen Karena jika hal itu terjadi Maka ia tidak hanya mengamankan dan pemerintahkan wilayah tersebut Ia juga mengirim upetik ke Baghdad Setiap tahunnya sebesar 40 ribu dinar Harun al-Rashid menyetujui usulan tersebut Sehingga berdilah dinasti kecil Aglabiyah Yang berpusat di Ifriqiyah Yang memiliki hak otonom penuh Meskipun demikian Masih tetap mengakui akan keholifahan Baghdad Pendiri dinasti ini adalah Ibrahim bin Al-Aglab Pada tahun 800 Masahi Pada tahun itu Ibrahim diberi Provinsi Ifriqiyah Sekarang dinamai Tunisia Harun al-Rashid membaginya Sebagai imbalan atas pajak tahunan Yang besarnya 40 ribu dinar Dan meliputi hak-hak otonom yang besar Untuk menaklukkan wilayah baru Dibutuhkan suatu proses yang panjang Dan perjuangan yang besar Namun tidak seperti Ifriqiyah Yang sifatnya adalah pemberian Dinasti Aglabiyah Berkuasa kurang lebih satu abad Ibrahim bin Al-Aglab Ia adalah seorang pejabat korosan Dalam militer Abasyah Pada tahun 800 Masahi Ibrahim I diangkat sebagai gubernur Amir di Tunisia oleh Khalifah Harun al-Rashid Karena ia sangat pandai menjaga hubungan Dengan Khalifah Abasyah Seperti membayar pajak tahunan yang besar Maka Ibrahim I diberi kekuasaan oleh Khalifah Meliputi hak-hak otonom yang besar Seperti kebijaksanaan politik Termasuk menentukan penerusnya Tanpa campur tangan dari penguasa Abasyah Hal ini dikarenakan Jarak yang cukup jauh Antara Afrika Utara dengan Bagdad Sehingga Aglabiyah Tidak terusik oleh pemerintahan Abasyah Pemerintah Aglabiyah pertama Berhasil mempadamkan gejolak Yang muncul dari Khorigyah Barbar Di wilayah mereka Kemudian di bawah Jiyadatullah I Aglabiyah dapat merebut pulau yang terdekat Dari Tunisia Yaitu Sicilia Dari tangan Bizantium Tahun 827 Masahi Dipimpin oleh Panglima Asad bin Furot Dengan mengerahkan Panglima Laut Yang terdiri dari 900 tentara berkuda Dan 10.000 orang pasukan jalan kaki Ini merupakan ekspedisi laut terbesar Ini juga peperangan akhir Yang dipimpin Panglima Asad bin Furot Ia meninggal dalam pertempuran Wilayah Sicilia Merupakan pusat penting Bagi penyebaran peradaban Islam Ke Eropa Kristen Aspek yang menarik pada dinasti Aglabiyah Adalah ekspedisi lautnya Yang menjelajahi pulau-pulau di laut tengah Dan pantai-pantai Eropa Seperti pantai Italia Selatan Sardinia Corsica Dan Alban Selain itu Ia juga menaklukan kota-kota pantai Itali Brindisi Napoli Calabria Toronto Bari Dan Menevento Dan pada tahun 868 Masehi Mampu menuduki Malpah Dengan berhasilnya penaklukan-penaklukan Dinasti Aglabiyah menjadi dinasti yang kaya Sehingga Para penguasa Aglabiyah antusias Dalam bidang pembangunan Berhasilan penguasaan seluruh pulau Sicilia inilah Yang membuat Aglabiyah Unggul di Mediterania Tengah Kemudian Aglabiyah melanjutkan serangan-serangan Ke pulau lainnya Dan pantai-pantai di Eropa Termasuk kota Roma Maka Paus Yonanes VIII Terpaksa minta perdamaian Dan bersedia membayar upeti sebanyak 25.000 uang perak Pertahun kepada Aglabiyah Pasukan Aglabiyah juga Berhasil menguasai kota Regusa Tahun 890 Masehi Pulau Malta Tahun 869 Masehi Menyerang pulau Corsica dan Mallorca Bahkan menguasai kota Fortovino Di pantai barat Italia Kota Atena di Yunani pun Berada dalam jangkauan penyerangan mereka Dia Dutullah I Membangun Masjid Agung Khoiruan Sedangkan Amir Ahmad Membangun Masjid Agung Tunis Dan juga membangun hampir 10.000 benteng pertahanan di Afrika Utara Selain sebagai ibu kota dinasti Aglabiyah Khoiruan juga sebagai Pusat penting munculnya mazhab maliki Tempat berkumpulnya ulama-ulama terkemuka Seperti Sahnun Yang wafat 854 Masehi Pengaruh muda Wanat Kita Fikih Maliki Susuf bin Yahya Yang wafat 901 Masehi Karya-karya para ulama-ulama Pada masa dinasti Aglabiyah Tersimpan baik di Masjid Agung Khoiruan Peninggalan-peninggalan sejarah dinasti Aglabiyah Yang pertama Pembangunan kembali Masjid Agung Khoiruan Oleh Dia Dutullah I Yang kedua Pembangunan Masjid Agung Tunis Oleh Ahmad Yang ketiga Pembangunan karya-karya pertanian Dan irigasi yang bermanfaat Khususnya di Afrika Selatan Yang kurang subur Kemunduran dinasti Aglabiyah Menjelang akhir abad 9 Posisi Aglabiyah di Ifriqiyah Menjadi merosot Hal ini disebabkan karena amir terakhir Yaitu Dia Dutullah III Penggelam dalam kemewahan Berpoyak-poyak Dan seluruh pembesarnya tertarik pada siah Juga propaganda siah Abu Abdullah Perintis Fatimiyah Mahdi Ubaidillah Mempunyai pengaruh cukup besar di Barbar Yang akhirnya Menimbulkan pemberontakan militer Dan dinasti Aglabiyah Dikalahkan oleh Fatimiyah Tahun 909 Masihi Dia Dutullah III Diusir ke Mesir Alhamdulillahirrobbilalamin Kisah singkat dari dinasti Aglabiyah Sudah selesai Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh